Intro Kunjungan kerja jurnalis Palapa TV News bersama Tim Pol Dario Berikut anggota Poasek Panipahan serta perangkat pemerintahan kecamatan Pasir Limau Kapas Sebuah dusun di desa Pasir Limau Kapas Rabu kemarin 11 Maret 2020 Dalam rangka mensosialisasikan deklarasi Pilkada Damai Di tengah perjalanan kami sedikit terhambat Dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan Ironisnya jalan lintas desa Panipahan Laut Hingga ke desa Pasir Limau Kapas ini begitu hancur Sehingga pengguna kendaraan roda 2 Harus ekstra hati-hati untuk melewati jalan tersebut Beberapa warga saat kami temui di perjalanan mengeluhkan Rusaknya jalan penghubung desa ini yang sudah cukup lama Karena jalan ini merupakan akses utama jalur darat Menuju desa yang terletak di pinggir pantai Juga merupakan jalan penghubung antar kecamatan Yaitu menuju kecamatan kubu dan kubu Wabu Salam Hanya sedikit jalan yang sudah dibetonisasi Sedangkan puluhan kilometer Kondisi jalan hancur lebur Karena masih tanah dicampur lumpur Bahkan ada sebagian warga yang menyebutkan tanah liat Bila hujan turun Jalan tersebut menjadi licin Karena berubah menjadi lumpur Warga yang lainnya juga mengungkapkan Ada beberapa titik jalan yang kondisinya sangat parah Sehingga masyarakat yang melalui jalan tersebut Harus berjuang dan bergelut dengan lumpur Ironisnya lagi Saat air pasang laut tiba Ada sebagian jalan terendam air Membuat pengguna jalan yang berkendaraan merasa resah Karena kendaraan mereka bisa berkarat Akibat kadar air laut yang asing Selain licin dikala turun hujan Yang lebih dikhawatirkan warga Jalan tersebut berlombang Bekas genangan air Apabila terus dibiarkan Mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan Warga berharap ada bantuan dari pemerintah Karena jalan lintas desa yang menuju kecamatan Pasil Limau Kapas ini Butuh perhatian yang serius Mustar Manurung Mengabarkan dari kecamatan Pasil Limau Kapas Keupatan Lukan Hiliria